Intro Ya ampun berani banget Sintayong ambil keputusan yang berbahaya bagi timnas Indonesia namun sebelum kita bahas videonya subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap hari jika sudah subscribe mari kita lanjut Intro PSSI melalui anggota Komite Eksekutif Exko Haruna Suyemitro mengatakan bahwa pelapis Sintayong percaya diri jika timnas Indonesia lolos ke babak kualifikasi Piala Asia 2023 diketahui sebelumnya sekuat Garuda akan dua kali kontra dengan Taiwan pada babak playoff kualifikasi Piala Asia 2023 di bulan Oktober mendatang dengan format kandang dan tandang Pada saat pertemuan PSSI dengan Sintayong kemarin ia siap dievaluasi dari pelatih timnas Indonesia bila gagal mengantarkan sekuat Garuda ke kualifikasi Piala Asia 2023 kata Haruna Suyemitro Indonesia harus menjalani babak playoff kualifikasi Piala Asia 2023 karena menempati posisi juru kunci grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 sesuai drawing yang dilakukan AFC Indonesia harus melawan Taiwan untuk pemusatan latihan atau TSI timnas Indonesia melawan Taiwan akan dilakukan pada pertengahan September mendatang jadi kira-kira beberapa pekan setelah bergulirnya BRI Liga 1 2021-2022 ini juga menjadi roadmap terbaru dari Sintayong tambah Endri Erawan anggota EXCO yang juga mengikuti rapat dengan Sintayong kemarin dan pada akhirnya bagaimana menurut kalian? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati